Hai guys jumpa lagi di channel kami Rans teknis kali ini kami akan memberikan informasi mengenai TV analog dan TV digital nah disini ada TV analog ya atau TV tabung yang berbasis analog ya ini bukan TV digital nah seperti yang anda ketahui pemerintah akan mematikan siaran TV analog ya atau disebut juga dengan ASU analog switch of ya analog switch of artinya siaran TV yang berbasis analog akan dimatikan dan tidak bisa digunakan pada TV tabung ini lagi nah itu kapan itu akan dilaksanakan oleh pemerintah akhir tahun 2022 tepatnya bulan November tanggal 22 jadi TV ini tidak akan bisa digunakan lagi dengan siaran digital nah jadi pemerintah Indonesia akan besar-besarannya menghapus siaran TV analog dan menuju ya siaran TV digital jadi kita akan menuju ke era digital seperti yang anda lihat ini adalah TV analog jika tahun 2022 sudah dimanaktifkan TV ini tidak bisa menggunakan siaran yang sudah diaktifkan oleh pemerintah itu adalah siaran TV digital jadi tidak bisa anda menggunakan antena dicolokkan ke TV lalu anda membuka siaran TV yang sudah dibuat oleh pemerintah menjadi digital nah lalu bagaimana caranya supaya anda bisa melihat siaran TV digital ya dengan menggunakan TV analog ini ya sementara pemerintah sudah menutup atau mematikan siaran TV analognya apakah bisa itu bisa saja tapi harus menggunakan perangkat tambahan perangkat tambahannya itu berupa apa itu disebut juga namanya STB atau decoder atau orang awam bilangnya itu resipar sama seperti bentuknya DVD contohnya seperti ini nah ini adalah decoder ya decoder jadi antena TV tidak akan bisa dicolok ke TV analog dan melihat siaran TV itu tidak bisa satu lagi harusnya antena itu lewat ke decoder ya lewat decoder keluarannya langsung ke avi ya video TV jadi siaran bisa dilihat ya dengan menggunakan siaran digital tapi menggunakan decoder ini ya menggunakan remote untuk pencarian channel channelnya jadi anda tidak perlu khawatir ya walaupun dimatikan oleh pemerintah siaran analognya anda tidak perlu khawatir lantas ya memusiumkan ini ya TV ini tidak atau membuang TV ini tidak tidak perlu khawatir apalagi TV ini banyak kenangannya anda cukup menggunakan decoder ya TV ini tetap bisa digunakan tapi harus menggunakan perangkat tambahan decoder ya untuk melihat siaran TV digital nah anda bisa tanyakan ke penjualan TV ya ke penjualan TV atau toko-toko TV yang ada di sekitar anda mengenai perihal TV tabung ya contohnya decoder apa yang bisa digunakan untuk siaran TV digital yang akan diaktifkan tahun 2022 ya oleh Kominfo ya jadi disini nanti antena lewat decoder ini keluarannya ke TV siarannya tinggal menggunakan remote ya remote untuk mencari siaran digital ya jadi tidak bisa langsung menggunakan TV ini ya jadi TV ini tidak bisa ya atau tidak bisa digunakan ke siaran TV digital karena telah dimatikan oleh pemerintah oke ya sudah jelas ya langsung saja kita mau menjelaskan TV mana yang bisa digunakan untuk ya siaran digital yang telah diaktifkan nantinya tahun 2022 oleh pemerintah ya TV Malesa Jakar gitu ya jadi TV umumnya yang tahun 2010 ke atas itu bisa digunakan ke siaran TV digital tanpa menggunakan decoder ya decoder itu hanya digunakan oleh TV tabung karena TV tabung itu semuanya itu analog ya jadi kalau sudah dimatikan siaran analognya Anda tidak bisa menonton lagi di siaran di TV analog ya jadi harus menggunakan decoder untuk melihat siaran digital yang telah akan diaktifkan nanti tahun 2022 agar tahun nah langsung saja ya kita lihat TV seperti apa yang bisa digunakan untuk siaran TV digital tanpa menggunakan decoder oke kita lanjut ke TV digital check it out nah seperti yang saya bilang tadi ya TV manas yang tidak atau tanpa menggunakan decoder ya nah ini adalah TV LED atau LCD ya ya menggunakan siaran TV digital ya menggunakan siaran TV digital tanpa menggunakan decoder seperti TV tabung nah bagi anda yang memiliki TV tabung ya pada tahun 2022 akhir tahunnya pemerintah akan mematikan sistem analog pada TV tabung ya jadi itu adalah TV-TV yang model lama tidak akan bisa menangkap siaran yang sudah digital jadi anda tidak perlu khawatir ya anda bisa menggunakan STB STB itu seperti set-top box kecil dilengkapi dengan remote jadi antena tidak melewati TV secara langsung di TV tabung ya tapi harus melewati decoder untuk mendapatkan siaran digital anda tidak perlu khawatir langsung anda buang apalagi TV itu banyak kenangannya nah disini ada TV LCD atau LED yang atau tanpa dilengkapi dengan decoder ya disini TV sudah support digital jadi saya seperti yang saya bilang tadi itu tahun 2010 ke atas itu bisa menggunakan siaran digital yang nantinya akan diaktifkan pada tahun 2022 ya di bulan November ya itu tepatnya tanggal 22 ya jadi TV ini tidak memerlukan decoder anda tinggal mengatur ya di menu setting ya itu semua TV ada menu pengaturannya untuk menangkap siaran digital ya jadi tidak perlu decoder ya jadi anda bisa tanyakan ke penjual ya penjual televisi TV mana saja yang bisa digunakan untuk TV digital ya atau alat mana saja yang bisa digunakan untuk TV tabung ya untuk menangkap siaran digital jadi ini adalah TV nya yang tidak perlu menggunakan decoder oke sekian dulu ya dari kami ya mengenai informasi ya siaran TV ya yang akan dibuat oleh pemerintah menjadi digital jadi kita akan menuju ke siaran TV digital oke sekian dulu ya keterangan dari kami jangan lupa subscribe like and share salam sobar salam sobar